Menteri Keuangan mengajukan suntikan PMN senilai 6,1 triliun rupiah untuk 4 BUMN dan Bank Tanah. 4 BUMN tersebut mencakup KAI, INKA, PELNI, dan Hutama Karya. Komisi 11 DPRR mendorong penambahan PMN bagi PELNI untuk menghindari timbulnya dampak inefisiensi, karena umur armada milik PELNI sudah lebih dari 30 tahun. Pada Komisi 11 DPRR pagi tadi, Direksi PELNI menyebutkan PMN sebesar 500 miliar rupiah untuk pembelian satu unit kapal penumpang baru yang akan menggantikan satu dari dua beskapal penumpang milik PELNI karena sudah melewati masa pakai atau umur teknis. Melihat dampak inefisiensi yang akan timbul akibat kondisi tersebut, Wakil Ketua Komisi 11 DPRR Fatan setuju dengan pengajuan PMN untuk PELNI, bahkan jika perlu, Kemenkyu menambah PMN bagi PELNI demi menjamin kelangsungan aksesibilitas dan konektivitas masyarakat antar pulau secara aman saat menggunakan moda transportasi laut. Fasilitas publik sudah sangat tua, sehingga kita kepengen, kalau perlu kita tambah lagi, saya kira kurang cukup kalau hanya setengah triliun. Kita berharap pemerintah serius memperbaiki dan menginjek PELNI dengan kecukupan armada yang sehat dan bagus. Pengajuannya tiga triliun, cuma oleh Menteri Keuangan cuma setengah triliun. Tapi teman-teman tadi semua saya kira sepakat bagaimana pemerintah memberikan porsi yang lebih besar lagi untuk PELNI karena transportasi publik. Selain mengandalkan PMN untuk mengatasi kekurangan kapal penumpang, Komisi 11 DPRR menyarankan PELNI menyisihkan laba perusahaan dan berinvestasi pada kapal penumpang baru dengan membuat roadmap pembiayaan dan usaha keuntungan. Adila dan Jaya, TVR Parlemen, melaporkan.